Intro Soal selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah soal SDM PTN tahun 2013 Kode soalnya 137 Soalnya adalah Venol merupakan asam lemah dengan Ka 1 x 10-10 Konsentrasi Venol dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,02 mol C6H5 ONA Kedalam 500 ml air adalah Berarti disini kita sebenarnya punya 0,02 mol C6H5 ONA Dalam 500 ml air Tapi yang ditanya itu adalah konsentrasi dari Venol atau C6H5 OH Dari mana kita dapat Venol? Oke C6H5 ONA ini merupakan garam yang berasal dari Venol Nah yang namanya garam pasti akan mengalami hidrolisis Tapi kita tulisin dulu ya Berarti C6H5 ONA pertama dia akan terulai menjadi C6H5 Omin ditambah Na Plus Na Plus tidak akan bereaksi dengan air Nah sedangkan C6H5 Omin ketika ketemu dengan air Dia akan bereaksi dan membentuk kestimulaan membentuk C6H5 OH ditambah OH minus Nah disinilah muncul C6H5 OH yang ditanyakan konsentrasinya berapa? Oke Karena dia bersandingkan dengan OH minus Koefisiennya sama-sama satu Maka Konsentrasi C6H5 OH itu pasti akan sama dengan konsentrasi OH minus Karena disini garam berarti ini kita hitung dalam rumus hidrolisis Konsentrasi OH minus itu adalah Akan KW per KA dikali konsentrasi garam Dikali valensi Kita masukin angka-angkanya KW itu 1 kali 10 pangkat minus 14 KA-nya tadi diketahui di soal 1 kali 10 pangkat minus 10 Nah konsentrasi itu mol dibagi volume Molnya disini ada 0,02 Terus saya bikin 2 kali 10 pangkat minus 2 Boleh ya? Oke dikali volumenya 1000 dibagi 500 Valensinya 1 Karena C6H5 O-nya cuma 1 Oke Nah selanjutnya tinggal coret-coret Semangkan bisa kalau bisa dengar Oke 1000 bagi 500 itu 2 Mudah ya bisa Berarti hasilnya Sama dengan akar dari 14 ditambah 2 16 kurang 10 Jadi 6 ya 2 kali 2 jadi 4 Berarti ini akar dari 4 kali 10 pangkat minus 6 Kalau keluar dari akar itu berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 Inilah konsentrasi dari C6H5 OH Yang terdapat di dalam 0,02 mol C6H5 O-nya dalam 500 nm air Jadi jawabannya adalah C Terima kasih